Allah, Yesus gak mau menerima pujian semata begitu saja, Yesus mau you love God more than you have Lebih daripada apa yang kau punya, lebih daripada semua duitmu itu, lebih daripada semua gadgetmu itu Kalau seseorang hari ini tidak punya apa yang dia inginkan dan dia jadi aras-arasan dengan Tuhan Coba cek hari ini, what is aras-arasan itu ya? Aras-arasan itu apa? Jadi males-malesan, jadi males-malesan untuk ke gereja karena masih gak bisa ini, gak punya itu dan sebagainya Anda mau cek, perlu disekan hari ini, mungkin hati kita orientasinya masih dikuat Yang kedua, yang berikutnya, sikap yang tidak boleh ada sejak masa mudanya Ketika orang ini ditanya kepada Tuhan, hanya satu lagi rukuranmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, mendengar perkataan itu Iya, menjadi kecewa Sikap kedua yang tidak boleh ada dalam kehidupan anak-anak muda Anda catat hari ini Saya yakin Ini bukan Ini bukan iman Mungkin ini bisa sebuah nubuat Belum tentu Anda dengarkan khutbah seperti ini dua kali Mungkin ini bisa jadi satu pesan yang begitu final pada hidup Anda sebagai generasi muda Yang kedua, saya mau beritahu Anda Anak-anak muda, jangan melihara sikap muda kecewa Orang muda ini Dia melakukan kebaikan Dia melakukan semua Apa yang dilarang ini dan dilarang itu Tapi ada satu sifat di hatinya Dia muda kecewa Hai, generasi muda Halo, Aogiers Saya dikatakan Tuhan kemarin ketika mempersiapkan khutbah ini Ternyata khutbah ini Tidak hanya untuk para Aogiers Halo, family yang ada di ruangan ini Ternyata yang bisa khutbahkan juga di family ke depan Tapi Aogiers hari ini dapat yang fresh dari ovennya Sifat muda kecewa Itu harus keluar dari kehidupan kita sejak kita masih muda Jangan tunggu ketika sudah tua Dia sudah tua Dia sudah kecewa Sejak kecilnya mungkin Kita gak pernah tahu sejarah orang ini seperti apa Tapi sejak masa mudanya dia sudah melakukan hal baik Tapi mungkin tidak ada satu orang yang berani berkata You jangan gampang kecewa Orang yang gampang kecewa Dia akan gampang kecewa juga dengan Tuhan Seseorang yang gampang kecewa dengan manusia Mudah kecewa dengan manusia Pasti muda kecewa dengan Tuhan Bukankah Tuhan juga pakai manusia sebagai kepanjangan tangannya juga Kalau kita gampang kecewa dengan orang Pasti ujungnya kita akan gampang kecewa dengan Tuhan Ketika menikah dengan orang yang salah Tak tambahin satu lagi Apakah yang lebih parah daripada Jumlah Tuhan Ketika menikah dan selalu kecewa dengan pasangannya Itu tidak akan menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga Kalau hari ini Kau yang masih muda Pegang sifat gampang kecewa Kau tidak akan pernah bisa bahagia dalam pernikahan Terima kasih telah menikah